Wa maa umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahud-dini Apa hukum membatalkan? Nadar. Nadar apa dulu, Pak? Kita nadar fa'at atau nadar ma'asiat? Kita nadarnya nadar ketaatan. Maksudnya kalau saya begini saya akan puasa. Kalau saya begini saya akan sholat. Taat. Baik. Kalau nadar terkait dengan ketaatan, wajib kita lakukan. Itu pada dasarnya. Kata Nabi SAW, Dia bilang, Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, wajib dia taat. Wajib dia lakukan. Apa hukum kalau dia batalkan? Tergantung. Kenapa dia batalkan? Kalau dia batalkan karena dia melihat ada yang lebih baik darinya, boleh. Tapi ada keharusannya. Tidak berdosa. Dia melihat ada yang lebih baik daripada yang dia nadarkan. Tadinya dia bernadar sesuatu nadar. Setelah itu dia melihat, oh ini kayaknya lebih baik ke sana saya nadarkan. Dia berpindah karena ada yang lebih baik. Boleh dia berpindah. Tapi ada kewajiban lain. Dia tidak berdosa. Ada kewajiban lain. Yaitu membayar kaparo nadar. Yang kita batalkan. Kaparo nya apa? Beri makan 10 orang miskin. Atau beri pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu ini. Kalau tidak mampu ini. Maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Ini dua hal. Dua hal. Walaupun ada hal ketiga. Tapi saya tidak sebutkan. Karena tidak ada di masa kita sekarang ini. Itu membebaskan budak. Saya tidak sebutkan. Sengaja. Ini yang bisa kita lakukan sekarang. Dua. Beri makan atau beri pakaian. Masih-masih 10. Ini atau ya. Kalau mampu beli makan boleh. Atau beri pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu. Maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini kalau kita pindah. Kalau kita batalkan tidak pindah. Ini berdosa. Hukumnya. Cara membayarnya kita bertobat dan bayar kaparo seperti yang tadi. Kita bertobat. Dan bayar kaparo yang tadi yang saya sebutkan. Itu kalau nadar. Taat. Kalau nadar mahasiat. Memang tidak wajib kita taati. Waman nadar. Ya'asiyallah. Fala ya'asihi. Kata Nabi. Siapa bernadar untuk bermasiat kepada Allah. Jangan dia mahasiati Allah. Jangan dia mahasiati Allah. Jadi makanya saya tanya tadi. Nadar apa yang kita nadarkan. Taat atau mahasiat. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Iya. Takdirkan. Kita ini kan sudah ditakdirkan semua. Sudah ditulis. Terus. Sudah ditentukan surga dan nerakanya. Kalau begitu. Apa gunanya kita beribadah. Tidak usah kita beribadah. Iya. Tidak usah kita beribadah. Karena. Walaupun kita tidak beribadah. Tapi kalau kita sudah ditentukan surga. Sampai gitu. Walaupun kita beribadah juga. Kalau kita sudah ditentukan neraka. Ya pasti. Walaupun beribadah. Tapi kalau ditentukan neraka. Pasti neraka. Iya kan. Pertama Pak. Kita beribadah. Itu. Untuk. Untuk mensyukuri. Allah berikan nikmat kepada kita. Itu pertama Pak. Bukan untuk merubah takdir. Tapi untuk mensyukuri. Kita bisa keluar di bumi ini. Berjalan. Hidup. Sehat. Disabel menyembah Allah. Itu. Mensyukuri nikmat Allah. Apa dalilnya ini. Pertama. Yang saya katakan ini. Nabi. Kan sudah dijamin. Diampuni dosanya. Yang telah berlalu. Dan yang akan datang. Nabi kita ini. Kalau kita tidak. Nabi sudah dijamin. Dosanya diampuni. Yang telah lewat. Dan yang akan datang. Belum. Solat. Sampai. Bengkak-bengkak. Pecah-pecah kaki belum. Ditanya oleh Aisyah. Ya Rasulullah. Kenapa ini. Bukankah kamu telah diampuni. Kenapa tetap menyembah Allah. Beribadah. Solat. Sampai seperti itu. Apa jawaban Nabi. Coba lihat. Tidakkah saya. Mau menjadi hamba yang bersyukur. Kita beribadah. Itulah bentuk kesyukuran kita. Kepada Allah. Bukan karena kita. Mau merubah takdir kita. Itu yang pertama Pak. Itu yang. Pertama. Yang kedua. Yang kedua Pak. Ini juga ditanyakan. Dikatakan oleh para sahabat. Ketika Nabi jelaskan. Bahwa seluruh kalian sudah ditulis. Rezekinya. Ajalnya. Dia bahagia atau sengsara. Surga atau neraka. Para sahabat apalah. Tidakkah kita bertawakal saja. Artinya duduk-duduk saja. Tunggu takdir kita. Kata Nabi SAW kepada para sahabat. I'malu. Kullun muyasarun. Lima kulekulah. Karena kita ini tidak tahu takdirnya apa. Maka. Beramallah. Semuanya akan dimudahkan. Terhadap takdirnya. Kalau memang kita. Ditakdirkan menjadi penduduk surga. Akan dimudahkan beramal penduduk surga. Bukan duduk. Tunggu menjadi penduduk surga. Tidak. Beramal. Kalau kita memang ditakdirkan penduduk surga. Akan dimudahkan. Jadi kita disuruh berusaha. Disuruh berusaha. Seperti itu. Ini hal yang kedua. Kalau kita beramal. Walaupun kita sudah ditentukan. Itu kita taat Nabi. Karena Nabi suruh beramal. Pertama. Itu yang kedua. Iya. Pertama tadi syukur. Mensyukuri akan adanya kita ini. Kedua. Kita harus menempuh sebab. Untuk mendapatkan surga. Sebagaimana. Orang akan mendapatkan neraka. Kalau dia melakukan sebab masuk neraka. Itu bentuk keadilan Allah Pak. Bentuk keadilan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian. Hal yang ketiga. Hal yang ketiga. Kita memang Pak. Diciptakan di dunia ini. Untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kita sudah tahu. Takdir keanggap kita tahu. Bagaimana lagi kalau kita tidak tahu. Memang kita diciptakan. Dikeluarkan di muka bumi ini. Di dalam perut saja. Kita sudah ditanya. Apakah saya adalah rohmu. Semua kita menjawab. Iya. Betul. Setelah itu kita keluar di bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk menunggu takdir. Tapi beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan hanya sekedar mencari rezeki. Atau makan dan minum. Bukan. Bagaimana Allah SWT katakan. Di dalam Al-Quran. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Kita ini manusia. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Betul takdir kita sudah tentukan. Tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Itu tujuan dari ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Jelas. Kita wajib. Meyakini tiga ini. Walaupun. Kita sudah tentukan. Tapi kan setiap dari kita. Tidak tahu apa yang ditentukan. Maka kita berusaha mendapatkan. Yang terbaik yang ditentukan untuk kita. Bukan pasrah. Bukan pasrah. Karena kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena disana ada orang yang salah paham. Ada yang mengatakan kita ini. Mukoyar. Diberikan pilihan. Silahkan berbuat. Kalau mau pilih penduduk jadi surga. Ya beramal surga. Kalau mau neraka. Silahkan beramal neraka. Kamu memilih sendiri. Ada golongan lagi. Ini ujung pertama. Ini ujung yang bermudahan. Silahkan tentukan sendiri takdirmu. Ini bahaya ini. Karena ujung-ujungnya nanti. Apa yang kita lakukan. Itu bukan ciptaan Allah. Ujung yang kedua. Yang ekstrim lagi. Adalah lawan dari itu tadi. Iya. Kalau tadi dia pilih sendiri. Perbuatannya ini. Itu dia yang buat. Bukan Allah. Bukan Allah. Ujung yang kedua. Tidak. Dia tunggu ketentuan Allah. Dia tidak berbuat. Apa-apa. Iya. Atau apa yang dia perbuat. Mau kafir ataupun beriman. Itu adalah. Ditentukan oleh Allah. Bukan pilihanku. Iya. Mereka bilang. Musayyar. Istilah Arabnya. Kalau tadi. Mukhoyar. Kalau ini. Musayyar. Apapun yang saya lakukan. Itu ketentuan Allah. Kalau Allah menyiksa saya. Berarti Allah dholik. Karena saya lakukan. Itu adalah ketentuan Allah. Jadi nanti dia mau protes. Kalau dia melakukan masyarakat. Kemudian dia datang kepada Allah. Dia dimasukkan ke neraka. Dia mau protes. Nah ini kan takdirmu. Kenapa saya disiksa. Ini. Ujung kedua. Yang pertengahan Pak. Kita hidup di dunia ini. Kita mukhoyar. Dan musayyar. Kita diberikan pilihan. Karena sudah ada Quran. Sudah diutus Nabi kepada kita. Menjelaskan ini baik. Ini buruk. Diberikan pilihan. Mau jadi orang baik. Atau orang buruk. Tapi pilihan ini. Tidak mungkin kita pilih. Kecuali. Di musayyar. Dipilihkan oleh Allah. Wa matasya'una illa ayya sya'Allah. Tidaklah kalian berkehendak. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini harus kita yakini. Kita akan lakukan. Apa yang ditentukan oleh Allah. Tapi. Kita diberikan pilihan. Dari apa yang ditentukan ini. Siapa yang ingin dari kalian. Silahkan maju. Untuk melakukan ketaatan. Atau mundur ke mahasiat. Atau mundur. Ke mahasiat. Semuanya telah takdirkan. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Apakah kita mundur atau maju. Lakukan dulu. Usahakan dulu. Usahakan dulu. Siapa tahu kita dimudahkan. Untuk melakukan apa yang menjadi takdir kita. Baik. Seperti. Walhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.